Pemirsa seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya di Kundur, Kabupaten Karimun. Penyebab kejadian tersebut diduga sang suami cemburu. Niat IW untuk melarikan diri dari luar pulau Kundur, Karimun, pada minggu pagi akhirnya pupus karena keburu ditangkap polisi. Betis sebelah kanan IW pelaku pembunuhan istrinya itu dilumpuhkan petugas karena melawan saat akan ditangkap. Kapolres Karimun, AKPB Fadri Agus menjelaskan peristiwa pembunuhan dengan korban RI terjadi pada Sabtu malam. Korban ditemukan pertama kali oleh orang tuanya pada minggu pagi. Korban ditemukan tewas di kamar mandi dengan luka di bagian leher. Orang tua korban melihat rumah masih terkunci, kemudian mereka menggedor, tidak keluar sehingga akhirnya didobrak dan menemukan korban sudah terletak di kamar tidur dengan posisi telentang dan ada sikat gigi bekas di lehernya tertancap. Kondisi meninggal tersebut, kemudian memanggil polsek, dilakukan oleh TKP dan membawa korban ke rumah sakit. Dari hasil penyelidikan di TKP, kemudian pemeriksaan sakit-saksi, diketahui bahwa pada saat kejadian justru suami korban tidak ada di TKP. Sehingga dilakukan pencarian, kurun waktu kurang lebih 6 jam, akhirnya pelaku, yaitu suami korban, ditemukan di wilayah Kundur Utara pada saat sedang berupaya melarikan diri mencari kapal menuju ke Tanjung Balai. Gunam pengustuhan lebih lanjut, pelaku dibawa ke saat reskrim Polres Karimun. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku menghabisi istrinya karena diduga kehadiran orang ketiga. Dari Kundur Karimun, Iwan Mohan, Zulfikar, AI News, melaporkan.